Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue TB di channel Amanah Surga Produksion Segmen Horror Nesya Yang insya Allah Horror Nesya ini Nemenin sahur sampe insya kalian Horror seru Tapi kali ini ada yang beda Nah episode kali ini TB ditemenin sama Kang Arya Dan juga ada yang Sangat-sangat spesial nih Narsungi Yaitu Pak BOO Assalamualaikum Apa kabar baik? Sehat? Alhamdulillah sehat, sampai sekarang Puasa lancar? Alhamdulillah Terawah tadi gimana? Ya begitulah Desak-desak kan namanya terawai Baru berapa hari ya enggak? Rame ya? Wah bukan rame lagi Isinya apa itu kira-kira be? Ya kebanyakan sih Manusia sih Isia Ada yang Bercanda Ada yang apa sih Kusu Ada yang enggak gitu aja Enggak diomelin itu yang bercanda sama babe? Ya buat apa sih babe bukan imam masjid sih itu kan Mau menciptakin aja babe? Tadinya babe mau tendangin Hahahaha 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 Nah B Oh iya Nah coba B Ceritain dikit aja dulu nih Jangan banyak-banyak Tentang apa nih? Tentang apa kira-kira pengharian? Pastur Pastur Palu Buntung Aduh Siapa tau kan ada yang pengen Ada yang belum denger nih Ah Oh iya Tadu loh Pokoknya yang belum pernah babe ceritain ke channel-channel lain Belon Apaan? Ya Kayak yang babe nganterin kuntilanak Terus Terus Itu bener Nganterin kuntilanak ke Jadi babe waktu itu ya Masih Sebelum Ya paling abis ketemu Pastur itu Pastur Kepala Buntung Ya itu Babe biasa suka keluar malam gitu Kebeneran temen Apa sih? Kawinan Babe diundang Ada hiburan Kan hiburan macam kayak dangdut Jauh abis Babe pulang Abis nyawer? Engga sih babe gak mau nyawer Babe duduk di pintu babe tuh Gerbang Babe nganterin kuntilanak Terus Ya babe sih gak tau bahwa itu Kuntilanak Kan babe ngantuk ya Itu nunggu temen Temen mau nginap di rumah babe Dia kan Masuknya otomatis takut dong Ke rumah babe Babe tunggu Terus Babe pura-pura ngantuk gitu Pura-pura Pura-pura ngantuk gimana nih? Apanya ngantuk? Apa ini pura-pura? Gini aja nih Soalnya di depan babe tuh udah ada cewek itu Babe gak mau liat Babe udah tau Gunti nih Gitu kan Baunya aja yang babe tau Baunya gimana nih? Bih Haru banget Bung lati Bunga cendana Nah itu Itu kunti apa? Model parfum Makanya Cukup ya Cakep juga nih Itu kan Mau kemana mbak? Torong mas Antrin saya ke apa? Ke dalam Nah ntar dulu Ntar dulu Be Yang ngeriak Nih Cukup Nih mau sahur makan dulu Oh iya mas ya Cemilan Jangan lupa sahur guys Halal deh Halal ya Kalau haram Emang ada korma haram apa Be? Iya kan ya? Maksudnya Nah buat temen-temen Yang kepo gimana babe OO Menceritakan Babe OO Nganterin Kuntilanak Ke yang katanya ada kosan di dalam Terus gimana serunya Dan lucunya babe OO Membawain ceritanya nih Kalau KTTB Ini gak bakal ada horror nih Komedi Tapi Dicampur dengan horror Ya gak Be? Betul Lanjut Be Nah Jadi Gimana itu Be? Ceritanya Dari awal dah Nah Tadi ini kan Ada-ada gak serius nih Kita nih ketawa mulu sih tadi Tua Pening Kalau kalian pengen tahu Oh yang babe bareng jalan Kuntilanak aja ya Iya Pokoknya yang belum babe Pernah ceritain ke channel lain Atau stasiun tv Itu Belum pernah babe Ada yang lain gak? Ehm Sama ini Yang apa? Oh tukang basuh udah ya Dulu Oh yang tukang ini? Yang Gojek online? Enggak usah sebut Gojeknya Ojek online Oh Ojol Nah Jadi babe ngapain itu Ojek online? Kan disitu lagi rame kan Pengunjung anak uji nyali itu Tukang parkir bilang Ehm Beh itu Katanya dia mau Abis nganterin orang Kalau penglihatan babe nih Ya Eh kalau Tukang parkir ngeliatnya ya orang Bukanya orang nih Ini yang dipohon kembar Bang Babe tanya Bang Abis nganter siapa? Cewek pak Oh cewek Cakep dong Cakep Ini sekarang mau ngapain? Ya saya udah dibayar sih Abis dasarnya saya disuruh tunggu nih Mau dipakai lagi tuh Ojolnya Apaan? Ojolnya 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 Bukan Oh iya boleh kan ceweknya Bukan mau di ojol Bukan Mau di cewek lagi Oh cewek Udah gitu Udah apa? Udah bang jangan diterusin Udah Capa yang gak diterusin? Ya babe bilang begitu sama Tukang parkir Oh Kirain ini Kirain ini Terusin Lalu Diam kirain babe jangan diterusin Lanjut nih Lanjut nih Lanjut deh Ini otaknya mau denger sih Ya Allah Besok kan dikurung Dikurung setan Emang ayam tuh ayam Stikpar sejuta Stikpar sejuta Bisa Setelah itu tuh Apa sih? Apaan? Yang ojolnya itu Apaan? Ojol Ojol Bapak bilang Tunggu Itu bukan orang bang Siapa pak? Si Kunti Wah jangan-jangan coba Dia gak tau bahwa ya babe itu puncanya disitu Nah akhirnya Bapak tau itu orang mana? Itu rumahnya cakep Dia nunjuk pohon kembar Sekarang gini Abang muslim gak? Istifar bang Ikut saya masuk Babe anterin Kira-kira 10 meter lagi Udah sampe pun kembar tuh Babe usap Abang mulai Sekarang ngeliat aku Loh kok pohon gitu ya Tadi rumahnya mana pak? Kan sudah biang di luar itu pohon Bukanya gedung Bukanya rumah Di situ dia langsung jatuh apa? Duduk Lemus banget Masa perolazim Masa perolazim kau jadi begini saya Eh bang jangan putus asa Itu rezeki abang Besok nih abang cari rezeki Seminggu Kalau saya bohong Abang kesini Cari babe OO Tabrak saya kalau saya bohong Tidak tangguh-tanggu kan? Itu jaminan bener Ini jadi hantu pak bohong Ini jadi hantu gimana kalau ditabrak? Ya Enggak maksudnya kalau bohong gitu Oh iya kalau bohong Kalau bohong Nah terus udah gitu Dia diisi park luar tuh Ya babe ini apa ya Di kawak Di kawak luar Terima kasih banget Nih kalau nggak percaya Babe kasih nomor HP babe Nanti kira-kira tiga hari telepon Ya bener tuh Tiga hari Pak alhamdulillah Saya bawa sewa banyak order banyak katanya Goput begini Orang Disebut lagi sama dia Goput Goput Cantor 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 Ya Nah udah gitu Seminggunya tuh gila Wah Wah Pak kata kau udah gak Apa sih Saya udah Seminggu Apa Lewat satu hari gak dapat rezeki Kan saya bilang batasnya seminggu bang Satu minggu Oh gitu Ya bang kesinanya lagi dah Jangan mengharap Jangan mengharap Boncengin kuntilanak lagi Gak bakal Gak bakal Gak bakal Gitu Dateng rupu babe Habis ngobrol gitu tuh Yang dia nurunin cewek itu Gak gawa pulang Tolong anterin saya dong Katanya ke depan Gerbang Konyol juga Tukang ojek Kayak kolokan gitu Babe anterin juga Kedepan Babe dikasih ampel Babe buka gitu Bang sih gak mau nih kalau banyak Enggak itu dikit Katanya pak Buat bapak Rezeki bapak Rezeki saya Bapak bapak Babe buka Bisa 300 Gede banget ini Rezeki dia Kan ya Babe panggil lagi Nyamperin Enggak saya mau ambil 100 Saja Buat kopi gitu Enggak itu Istri saya juga Nyuruh Katanya gini-gini Yaudah Babe ambillah Rezeki Itu Babe belum ceritain sama siapa-siapa tuh Di kampung situ Babe gak ceritain Sama orang tua Babe Keluarga Babe ceritain Oh Itu Itu tentang Babe Kuntilanak Kalau yang umumnya sih Banyak lah Yang orang tau semua tuh Banyak Nah Be Yang TB bingung nih Kan tuh ojol Ngantrin tuh kuntilanak Dibilang tuh rumahnya Nah Dengar gak Kalo itu TPU Pas di depan Enggak Enggak Sama sekali Enggak Disangkainya jalan Itu yang parkir motor aja Enggak tau Parkir motor yang anak-anak Nginyali Dia taunya tuh Asfal aja Jalanan Oh Dibutakan Mungkin Pengelihatannya Tukang parkir Babe aja Dihitung tukang parkirnya Tiga orang kan Ya bener Tiga orang gitu Tapi Tuh si kuntilanak Bayar 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 apa 300 Babe nanya gak Kuntilanaknya dari mana Kenapa nih Dia tunjuknya Gedungnya itu Itu dari pohon kembar Setelah itu nih Setelah dilihat Pohon Tau gak bang Cewek itu Itu rumahnya Di pohon itu pak Iya Itu Itu Rumahnya Yang Jadi itu Saya bener-bener Kuntilanak Yang bawa itu Bawa Kuntilanak Belum percaya Eh bang Percaya Demi Allah Saya percaya Katanya Tuh Babe itu Babe Tanya gak Nganter dia itu Dari mana Kan itu Pas ketemu sama Babe katanya nganterin Si cewek itu Itu rumahnya Yang Pohon kembar itu Itu Si cewek kan Cewek Naiknya dari mana Babe tanya gak Dari Kemang Dari Kemang tempat dugang Tau babe Iya Babe kan pernah Ditipu diajak Sama anak-anak Tadi makan Makan dulu Gak taunya diajak Ke tempat dugang Kurang ajar Berarti itu Hantunya hantu dugang Iya Tadinya mungkin Anak-anak kurang ajar banget Taji Babe-babe diajak dugang Oh jadi Si Ojos ini Dapat penumpangnya Penumpangnya Dari Kemang Terus Ke jeruk burut Tapi Dia ngeliatnya Kalau rumah si cewek Itu rumah Padahal Pohon kembar Tahun berapa Be itu Itu udah 2000 berapa gitu Kalau babe yang Temu pastor itu kan 97 Itu udah 2000an 16 Itu Itu 2000an 16 17 16 17 18 19 20 21 22 23 Itu masih yang katanya Bikin apa sih Aplikasinya di Senayan itu yang ngantri Oh baru-baru muncul Ojos Kan sedang rame-rame itu Sedang giat-giatnya tukang gojek itu Ojos 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 Ya gitu Jari-jari itu Ada juga Tapi dia gak nganter Ada terus Dia ada apa Terima order Pak ini gimana Nomor 6C Oh orderan goib Bang Ini kuburan di jeruk-purut Gak ada 6C Ada tuh A1 A2 Gitu Sampai A5 Ini 6C Katanya Emang di makam katanya Ya bang Untung ketemu saya dulu Coba kalau ketemu babe Ya bukannya 6C bukan apa Tetep dia Dia tuh gak tau C itu apa tuh Setan sebenernya Wah C C Cetan 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 sama saya Be Hah Cetan tadi ya masih itu tuh Siapa kira-kira Be Siapa ya Pik Be Kayak gini Be Pik Be gini Ini kan momentum Be Ini kan momentum bulan puasa Diantanya Katanya nih Kata orang-orang Kalo bulan puasa itu kan Setan itu pada di Diket Diket Nah Tapi kan gini Dijuk-purut nih Pernah gak mengalami Hal-hal mistis Di bulan Ramadan Gak ada Gak ada Itu maksudnya di belenggu Di rantai itu Bukannya Setannya Kita belenggunya pakai apa Apa Pakai keimanan Wah Tuk tangan lo Tapi belum pernah nih Belum Kasus Orang Kasus mistis Di bulan Ramadan Belum Tapi beneran belum pernah Be Belum Selain Ramadan sering ya Wah Bukan sering lagi Udah bosen Udah bos Udah bosan Sengih seringnya Iya Sengih seringnya Biar Babe lagi Misalnya Sumpah di rumah nih Babe keluar jam 2 Kayak jam 3 Ya sendirin dia Di keburan Babe duduk aja Deket Nissan Babe bengong aja gitu Ada gak cakep untuk Babe Adi baru belakang pohon gitu Belakang pohon gitu Cakep Babe? Ya kalo Babe Kalo dia mau ketemu Babe Ya pasti cakep dulu Wiss Ngitain? Babe giniin Lu jangan Apa Derasak rusuk lah Wujud apapun Lu tampilin Buset Nih gue Babe Gue gak nyombong Gue capek Gue di rumah udah sumpek Lu goren disini Akhirnya Babe Reflek Bu balik badannya reflek Bobe gituin Ya Jelek lo Bobe Setan dikatain Johan Gak ada setan yang cakep dia emang Jelek semua Ya untuk Apa ya Dia Buat penampilan penyamaran Bener Kalo wujud aslinya Wah Hancur Hancur Babe pernah nemu itu? Bapan berapa tuh ya? Itu langsung Wih mukanya Babe muntah Ini kayak apa sih Kayak di film-film Kayak Blatung gitu Baru ini Baru ini gue Selama jadi apa Kuncen Baru ketemu cewek Mukanya gini Babe Ampe Ampe Ngomel Tapi di batin Babe Babe baca ayat-ayat Wih Locak Lu gak pergi Gue bakar loh Udah Lu bau Busuk Busuknya bukan main Busuk Busuk Bukan busuk main Wah Pinggir jurang Pinggir jurang Pinggir jurang Hehehe Nah Ini tuh Apa Dia mau ya Karena di batin Babe kan baca doa Mulut Babe kan ase aja pelak Alhamdulillah dia ini Ilang begitu aja Ilangnya kalau setan tuh Biasa yang Babe biasa lihat tuh Ilang Duk Atau pelan-pelan Atau kayak keluar asep gitu Cepatnya kalau ngeliat maluk Liat pocong kayak Misalnya Selep gitu Emang keliatannya Atau Apa Layang Atau Itu kalau kita punya Mata batin Kita liatin aja Dia zikzak Jalannya itu Terbangnya zikzak Begini Kayak kunti Ya Babe udah bosan lah Nemuin pocong begitu Babe nemuin pocong nih Kita berani Ilang Kalau yang punya mata batinnya Banget-banget gitu Itu dia zikzak begini Jadi kan kita bingung Liatnya kemana Hahaha Dia bingung liat saya Dia bingung liat kemana Ke kanan ke kiri Gitu kan Tapi Jimmy Gue suka penasaran Sama yang Di kuburan-kuburan itu Ada gak Pernah nemuin kejadian Yang misalkan Disesatin Atau dibikin linglung Di daerah Di situ Sekitar maham Tapi pernah ngalamin Atau ada Ngeliat gitu Banyak Banyak Itu kebanyakan tuh Yang anak uji nyali Itu peserta itu Menantang Peserta uji nyali Ya yang berkunjung itu kan Ya itu Emang setiap malam Oh Kan selama ada covid kan Gak boleh dulu Bentar 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 Berkunjung ke Ke kuburan buat uji nyali Uji nyali D Enggak Maksud yang datang ke kuburan uji nyali itu Dia bikin video gitu uji nyali Kayak program-program TV atau YouTube lain Atau emang kayak misalnya Tebe Tbe sama Kang Arya gitu Cuma iseng Iseng aja Iseng dateng Iya Banyak Jadi mungkin Orang-orang datang ke situ Untuk membuktikan Apa Apa Juga perut ini horor gak sih Ya Penasaran Gitu kan Coba yuk gitu Itu gara-gara itu film yang Pastur kepala buntung itu Pastur kepala botak gak ada Ya hampir ada sih Hampir ada Kepala botak Tentang berapa Babay di situ Sejak jadi ke candy tuh Babay kan generasi ketiga Babay dilepas dari tahun 1990 90. KT tim kreatif, Babe dilepas ayam. Jadi itu memang dasarnya harus turun-menurun, nggak boleh orang lain, kalau misalnya gini, Babe udah nggak mau, udah capek atau bosen, Babe turunin ke anak atau udah meninggal gitu, kan nanya seandainya, nggak seandainya orang yang meninggal pasti, nggak ada yang hidup, pasti meninggal, bener, jadi, apa sih tadi, Babe ngomong dulu pada tuh, rada gelap ya, rada gelap ya, ada ranjau, nah udah gitu, misalnya Babe ke anak, jadi dia mau jadi kuncen, Babe lepaskan ilmunya semua ke dia isi, Emang kira-kira ilmunya apaan, Babe? Ya untuk doa itu aja, mendatetan, ngobatin orang, menangkis, gitu, gini, kan dari obrolan kita tadi, Babe bilangnya, sering banget nih, sering banget ketemu, ya kejadian-kejadian orang gitu, Gini, Babe pernah nggak sih, ada kejadian dimana pas ketemu atau gimana ya, berimbas, berefek, ke tubuh, pernah nggak, misalkan, kan ada nih cerita orang, misalkan ketemu ini sakit, Babe pernah nggak sih? Babe sendiri apa orang lain? Babe sendiri? Babe, pernah nggak ngerasain gitu? Nggak, Babe alhamdulillah Oh, jadi setiap ketemuan tuh, biasa aja? Biasa aja, mungkin dari ilmu keturunan itu Tapi emang Babe dari kecil tuh tinggal di situ, Babe? Ya lahir di situ, lahir di situ, keluarga Babe, di situ semua Pas Babe sebelum jadi kunci nih, masih ada bapak, kakek gitu, Babe bisa ngeliat nggak? Setan nih? Belum? Belum? Belum Pas bisa ngeliat itu, pas Cuman ada cuma merasa ketakutan aja Mau lewat nih, masih sore, lewat di kuburan itu, minta dihantering Anak juga gitu, sama kayak Babe dulu, takut-takut-takut Begitu Babe turunin, diturunin nih, sama Babe yang meninggal, kakek meninggal, bapak meninggal Babe bukan merasa takut lagi, malah Babe suka ngisengin makhluk gitu Tunggu, tunggu Babe mulai bisa merasakan atau bisa melihat makhluk itu dari kapan? Dari kapan nih? Dari 1990 Oh, pas langsung dimurusin Iya, digemblennya sama bapak-bapak itu dari sebelum 1990 Dia lepas gitu, kayak gini, uji coba deh Gue uju, nggak mau, nggak mau Nggak mau, nggak mau Nggak di-ngadi Gilepas, Babe tuh Nggak ada orang orang satu, Babe sendiri Disuruh motor tujuh kali Oh udah kayak Tawap Ya Tawap dong Berarti Babe, Haji goib dong Eh? Goib Haji Jadi Babe tuh Nggak bener kan? apa aja katanya di sumuter tujuh kali film Pastur itu ah film Pastur yang pasukan filmnya ada emang ada ada hantu tampak kepala juru-juru tahun-tahun kapan ya kan ada di TV berapa kali CD nya juga itu bab yang nemuin yang apa tuh Pastur kepala buntung katanya itu 97 ketemu coba ceritain gimana ya kisahnya nih pada jaman dahulu jauh gua tapi 97 tuh belum ada listrik belum ada lampu lah di dalam makam sebelum kerusuhan satu-satunya lampu jalan raya di pintu gerbang itu loh jadi orang jarak panah jarak nih meter aja jadi gini orang kamu gitu siapa ya nyatuhin dari sana gitu juga siapa ya jadi masing-masing menduga tuh tuh setan ini setan tapi udah udah deket nih Oh lo gitu orang sama orang sering tujuh setan lu ya Iya jadi begitu jadi main tubuh-tubuhan tuh mau ke warung tungguin gue atau bareng saking takut-saking takut gue beliin rokok katanya gitu nah kalau babe udah jadi kuncin ya namanya iya iya beneran tujuh ya kan umur umur berapa itu weh kalau umur 30-an deh 97-30 sekarang tuh 60 lebih 64-65 sekarang tapi keren babe seumuran sama Indonesia ya dari tahun 90 kan sampai sekarang berapa tahun deh tuh 34-34-33-33 umur menjelang tempat tapi keren babe seumuran sama seumur bisa itu enak itu enak seumur-seumur berlaging minum 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 enggak usah 97 kejadian babe ngeliat pasur kepala buntung kepala tapi kalau kita nemu biasa nemu yang normal-normal aja yaitu enggak ada nggak buntung kecuali kita ketemu dia nggak mau ngalah atau nggak mau apa sih cara-cara-caranya gimana gitu pasti dicopoti kepalanya bentar 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 menarik nih jadi babe pernah ngeliat itu tahun 97 sekarang 2003 masih suka liat sampai sekarang enggak ada yang abal-abalnya banyak sampai sekarang enggak enggak tahu sampai sekarang masih kirain gitu ini apa yang abal-abalnya itu kan macam-macam jin kan bisa menyerupai apa-apa maksudnya babal-abal sama Pak asli gimana bedain nih bedainnya nah lagi anjingnya beda lagi Oh tuh pastur bawa anjing domina jadi dia ada pastur ada anjing nggak lepas dari itu kira-kira anjingnya bentuknya gimana header header itu kalau dia duduk aja dia anehnya di duduk aja nih dia hampir setara sama tuh dia duduk babe diri atau karena babe kecil kali lumayan tinggi menang tinggi tinggi apa derajatnya amin ya Allah bulan puasa kabul jadi si pastur ini kalau lagi duduk anjingnya kalau duduk setinggi babe kalau diri tapi kalau dari jalan biasa kayak anjing biasa tingginya gedenya aneh nggak hanya lebih seremnya lagi ajaib yang seremnya lagi tuh lihat matanya merah lidahnya tuh menjulur agak bengkok itu ada keluarnya tuh 50 cm ada segini dong 50 cm iya sampe sampe kalau di duduk tuh sampe dikit lagi ke asfal itu lidahnya sebenarnya lebih galaknya lagi kalau kata kakek babe lebih galaknya lagi nih itu anjingnya dibanding hantu pasturnya kalau udah gitu babe mau beri nasi goreng aja adik karena babe dijaga sama dia nih pas gini tuh babe mau mau makin-makin lah itu siapa ya kok sosokan orang malam-malam begini jam 2 bawa apa kenji anjing takutnya kan disitu ada makam Habib Wan Salim nah takutnya dibawa ke situ kan begitu lima meter lagi disitu babe hampir teriak Astagfirullahaladzim ini yang namanya pastur udah berada sama babe anjingnya duduk pasturnya pakai jas oke jas hitam yang disini belaknya yang sampai panjang pakai dasi ada si kupu-kupu kemejanya putih ya parah-parahnya tetep putuh hanya bahwa ingat persen kakek tuh kalau lu ketemu dia jangan ditantang jangan sok jangan sok ngomel beli hormat ala Jepang apa Hormat kayak hormat Jepang gimana tunggu deh pasturnya iya Belanda tapi beri hormatnya ala Jepang aja gimana hormat ala Jepang gimana ya kalau orang Jepang Oh nunduk maksudnya nah gitu jangan usah pakai begini tuh untuk biar kenapa biar dia hilang Hai jadi bukan pakai doa enggak ini enggak bisa kan dia non-muslim Hai dia hantu kasarnya hantu non-muslim nah jadi itu babe ingetin ke apa nasihat dan kata-kata kekong babe ngkong tuh berarti babe hormat dikit babe enggak ada udah babe enggak jadi beli nasi goreng menarik ini menarik menarik ada yang babe enggak jadi tuh balik lagi babe balik ke rumah bengong aja kok begini ada apaan ya gitu hari ini apa ah bikin kopi dah sampai subuh sampai jam lima deh babe kan lapar ya iya pagi-pagi tuh babe masih uduk dah ya babe masih bonggong aja ada apa nih ada apa sih bakal ada kayak kejadian apa gitu apa begini kali waktu balik tugas baru tiga tahun gua nggak percaya ada wah hantu kok kepalanya buntung udah gitu pastur lagi padahal itu kok pemakaman muslim menjurut nggak ada makam nggak nggak kayak karet wilayah dia dia penguburan dulu kan enggak mandang eknis ya pokoknya tanam dulu udah bukan dikubur ditanam dulu deh namanya di korban pembantel Hai terlalu beh panggilannya kan terlalu pastur kepala buntung kata babe paling utuh kalau kita nemu dia kita jangan sok menantang ah gua nggak takut sama lu gitu kan diginiin copot nah langsung tuh mukanya dia ke muka kita kayak film-film emang di filmnya begitu itu kan dari tanya antara apa suradara sama babe oh itu suradara ngobrol sama babe bikin film bawah main ya waktu itu baru cuma sebentar jadi apaan fiturnya bukan itu wah jangan lupa datu pada nonton artis jadul dulu ya lama banget enggak dong tahun berapa itu filmnya 2000-an ada tuh ya udah kejadiannya berdasarkan kisah nyata babe jadi beredarnya hampir 2000-an ah filmnya tapi masih ada pas sekarang suka dipotarkan cuman kebanyakan ininya gua bilang nggak sesuai nih cerita sama apa ya ibarat sayur dipakai bumbu lagi lah gitu Oh digoreng-goreng lah ya diapain lagi gitu nih kok lain-lain ini setannya Kristen pastur pastur eh pastur Kristen apa sih Kristen kan kalau kalau biksu biara itu buddha ini penasarannya gini kenapa sih hantu pasur itu bisa ada di situ nah kronologi seperti apa sih ngkong-ngkong babe itu dia kan apa sih sisa orang perang Hai jaman Belanda Oh iya iya pas belum merdeka Oh sebenarnya itu udah mau mau apa mau WNI lah gitu mau masuk Indonesia Indonesia terus Hai dulu kan Patriot-Patriot kita kan kalau melihat Belanda Jepang kan emosinya tuh belanda itu lagi lewat tuh dibantai sama Pak Patriot kita mungkin jaman sekarang pemberontak lah gitu nah otomatis dong kalau majikannya tuannya dibantai anjingnya bela dong iya nah ini ditebas juga anjingnya warna hitam be header hitam itu salah itu tapi nggak mau ngambil nggak mau apa sih komen nanti lagi disitu tuh jenisnya coklat ya abu-abuin ke coklat-coklat coklat coklat abu-abuan kalau itu mungkin waktu itu dilihatnya malam kali mungkin ada yang nambahin lagi nih kalau item tuh identik sama Rottweiler anjing Jerman saya pernah punya anjing tapi berbentuk manusia dinamanya nggak namanya siapa tuh Luti itu boleh boleh kalau ada halal kalau anjing berbentuk kayak gitu halal apa-apa bilang biara anjing haram biar 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 haram bagi miara anaknya ya anaknya Pak Aji bukan anak babi masuk ga masuk ga sih Jokz babu-babu nggak ngerti ya siapa bilang anjing itu haram babi itu haram iyeh nengapaki biar biar anaknya Bukan menihara anjing kan, joks bapak bapak Masa menihara anak anjing gak mungkin kan Gimana nih kang Mau tanya Ada daun kuning gak tau gak daun kuning Nah daun kuning itu kan identik dengan tumbuhan yang ada di makam Nah waktu itu 2008-2009 harga kembang itu lagi naik Sampai puring aja harganya mahal Puringnya ada berapa jenis ya Nggak pernah kejadian kayak gini sama temen Kang itu kan sebenernya kalau kata jawa emas Kita kemakam yuk ambil daun puring Nah pas kita ngambil daun puring Itu kan ngambil gitu ya Kita potong kan Nah kita diikutin tuh Kenapa? Disuruh apa? Disuruh tanem lagi Nah mau tanya disana ada pernah kejadian maling apa? Wah itu di pemerikaman Itu ada yang misalkan ada orang maling Entah maling gembang atau maling apa yang ada di huburan Pernah ada kejadian gak disitu? Ini bukan pohon gembang Pohon jamu Nah itu waktu itu ya Kejadian itu ya Ada tukang gari nih Kan pacunya patah Pacunya tuh patah Jadi kata maksud temen-temennya besok aja dibenerin Dibenerin Nah dia itu Nggak mau ngerti Tau nggak pohon jamu batu itu Jambu glutuk lah gitu Dia main tebang aja Itu beneran ada kuntilanak disitu Dia nggak minta maaf Nggak apa sampai nangis kuntilanaknya Dia malah belum denger tuh kuntilanak nangis Belum denger Akhirnya dia Apa sih kalau ibarat Kayu itu di Kulitnya disiangin Di bersihin Itu kuntilanaknya di depan Di depan dia Dia lagi gini Gila Dia malah nangis Apain loh Gue lagi bikin gegang pacul Cewek Cewek kok malem-malem katanya Di kuburan Selalu pergi Terus Masih aja Dicatepin itu Kok masih ada lagi tuh cewek Tapi nggak ada kakinya katanya Disitu dia lari Saking takutnya Itu kan disitu ada apa sih kantor yang TPU tuh Itu kaca itu disangkepnya apa Nggak ada kacanya pintu Dicubur kalau dia Abis ancur tuh kaca Tapi kalau anehnya tuh Kaca itu Dianya tuh selamat ya Nggak berdarah nggak apa Terus harapan babi dia selamat Nggak selamat Jahat banget Jahat banget Oh babi dia juga emang lucu Lagi 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 Itu kontil anaknya ke laki perempuan Itu kalau laki ya kontil bapak Kalau laki Kontil bapak Indah kalah Dia nggak ngepengapa Kalau mau tuh hari itu Udah sama ya Kontil bapak Oh dilanjutin Terus apa Sama apa tuh Makhluk itu Minta maaf ke apa Iye Main Dia mau Tadinya mau masuk Mau gabung tidur Mumpet sama Sapam itu Di dalam Itu kacanya ditabrak Bukannya pintu Tapi anaknya kok Nggak luka gitu Tapi berapa dia luka Babi ngarepin dia luka Mati disitu Nggak apa Bukan belenan tuh Bukan Iya Songong banget Udah jeki Kalau orang ada Dia berjanji Dia keluar Dia bergini Setiap Jumat Saya bawain kopi Sama rokok Setiap Jumat Sampai sekarang Sampai sekarang Buat apa Itu Habisnya setiap tidur Digamu Enggak Enggak Gini Kan tadi Kita urut ya Tadi ceritanya ada Penggali kubur Gagang paconya patah Terus Geganti gagang paconya Sama pohon jambu Ada kondilana Main tebang aja Kena dia Terus Nah udah gitu Dia lagi merapihin itu Buat gagangnya Ada di depan dia Di depan dia ada Maksudnya tuh Minta maaf dulu Oh Mau nyebab itu Lu minta maaf dah Jangan lu tantangin Malah si cewek itu Digentak-gentak Disitu kejadiannya ada Bab gak? Itu bab gak ada Di rumah Setelah itu dia Apa sih Kayak orang pingsan Bab dipanggil Sama Sapa Udah kaca hancur Siapa yang ganti Katanya Dia sendiri kan gak sengaja Panik Nah akhirnya yaudah Bab Bikin ini dia Bikin normal Dia janji Saya janji Kalau saya gak diganggu terus Setiap malam-jumat Saya bawain kopi Di rumah Di pohon itu Sama rokok Nah kopi ambil rokok Emang Baruk begitu Tari lu Tuh kira-kira kopi ambil rokoknya Siapa yang ngabisin Ya pokoknya Dia udah Ngucap gitu Oke Itu kalau kita minum Berani minum kopinya Gak berasa apa-apa kopinya Rokoknya sama babi Diisep gak? Rokoknya anehnya lagi rokok Rokok sampai habis Gak nyisa Siapa yang ngisep Nah Rokoknya di Balu alam Di bakar Di bakar Diselipin gini nih Dia ada cabang-cabang dua Begini diselipin Kok Sisanya cuma segini Bawa angin kali Ya taruh deh Misalnya kebawa angin Pernah dipasang itu Malam Jumat kan Grimis gak berhenti-berhenti tuh Dari malam Eh dari pagi sampai malam Kemisnya tuh Tutup nyala Dibuktiin sama Tukang-tukang ngaji situ Horor juga nih Hebatin situ Nah Babi rupa Babi ngomongin Orangnya udah meninggal Oh Kenggali keberdiri Meninggal Kenapa Dia dini Lupa Tiga kali Jumat Gak ngasih Kopi sama rokok Dibilang gini Ah Gue kok Jadi Turut-nurut sama Setan Katanya Apain Gue udah Mending gue udah Apa Gue udah Kasih katanya Berapa Jumat tuh Berapa puluh Jumat Katanya gue kasih Kok Gak Nurut sama setan Katanya Nurut sama setan Gak ngapain Kata gue Nurut sama setan Hari ini Gue gak bagi Berapa Jumat Tiga Jumat Dia sakit tuh Akhirnya Dianterin sama Temen-temennya tuh Kan di kampungnya Kerawang Yang tinggal Kerawang Sebulan di Raudiuma Meninggal Sakit Apaan deh Itu ketakutan Jadi dibawa Bawa Bawa sih Ketakutan Terus Suggesti Tidur disini Ada dia Tidur pindah lagi Ada dia Ngeri rumah sedaranya Dikutin terus Kenapa gak coba Naruh roko Lagi disitu Gak tau Tapi udah kata-kata Gitu Dia berkata Udah lepas Udah ngucap Begitu Ngapain gue Nurutin sama setan Gue kasih kopi Gue kasih Rokok Dia sendiri Yang mau Bukan Dia niat ya mungkin si setan dengar kali kata setan gua belum budak kok belum budak gini kali hahaha di kuping aja gini wah banyak lagi gini nah ini pelajaran be buat yang nanti nonton about case ini nih jangan sampai kalo ketemu sama hal-hal horor itu ya jangan ucap hal-hal yang kayak gitu lah kayak gua nanti begini-begini itu sama juga bersekutu kita iya kan misalnya gini contohnya kalo gua kaya nih lu gua bikin sesajen apa gitu itu ga boleh hukumnya musrik be lu bukan musrik lagi musik gitu hahaha itu kata orang sana kalo kita kan musrik kalo kita rock band gimana sih musik oke hati-hati pingsan nih Kang Arya emang apa? gak tau dari tadi udah ini agak kalo Babi liat ngapa? menghayati banget gitu iya kan saya mendengar cerita Babi ini kan orang yang udah berpengalaman iya bener yang udah udah puluh-puluh tahun sangat-sangat sering mungkin bertemu dengan hal-hal mistis gitu wah Babi mau udah bosen lah sampe-sampe setan Babi omelit Babi kejar-kejar tapi gak ngap Be ngejar-ngejar setan umur segini capek hahaha ditimpuk juga gak kena pernah Babi tuh tamu Babi mau dikerjaan sama anak-anak uji jari juga pada lari berapa? ya belum lama ya kan belum lama pada lari Be itu ada makhluk Be dua artinya apa hitam hitam sebelah mana sumur lewat sedikit lah ayo sama gue Babi buktiin itu Be Babi liatin setan apaan lah tau gak ini ya buktiin nih Babi timpuk atau gak bukas apa sih kayak puing gitu ini kalo dia teriak aduk itu bukan setan temen-temen lo juga kan di belom gitu saya sakit tuh timpuk kan gue yang timpuk gue timpuk aja gue kena be hahaha orang berarti itu hahaha bukan be gila lo be ya maaf nah disini kan tempat setan gue pikir lu setan lu setan gue timpuk lah kan gue disintai sendiri dimana gue apa syuting dimana gue acara ini gue setan setan tuh gue musuhin Be maaf Tepe potong Tepe mau nanya nih Babe kan dari tahun 90 disitu sampai sekarang pernah gak sih Babe masuk dimensi begituan alam-alam goib misalnya nih Babe lewatin misalnya ya lewatin jalan ini pindah alam gitu pindah dimensi wah itu lagu dimana nih pernah-pernah gitu baru sedikit itu aja pun kembar kan tuh kata pintu itunya pintu kerajaannya pintu goib oke itu kan di nanti lu pintu kerajaan kayak kalo disebutnya pintu kerajaan gitu berarti pintu goib sih emang terus terus Be kerajaan goib lah Babe langkah kesitu Babe lupa baca-baca itu di alam itu Babe keburu baca-baca doa gitu ayat-ayat Al-Quran gitu tiba-tiba Babe sadar lagi eh gue dibawa pohon kembar gitu Babe nah kira-kira yang Mbak Be lihat apaan itu Be wah beda banget dah bedanya ya indah banget disitu gak ngeliat makhluk-makhluk aneh gitu yang palanya membleh ini kayak lahan kosong tuh gak? lahan kosong? cakep dah banyak bunga-bunga gitu wah kayak taman gitu pelang-pelang gak ada manusia gitu oh berarti itu pintu pintu goib tapi kalo orang itu masuk kesitu gak punya apa gak punya yang baik atau gak baca-baca itu bukan taman lagi yang dia taman setan taman setan taman iblis dilanjutin bukan manusia doang punya taman ya gak taman iblis ya nanti punya taman ini si pohon kembar itu ada di 70 di pemakaman 70 ada gak sih yang jarah yang jarah ngalamin hal-hal mistis atau Mbak Be pernah ngeliat ada yang jarah tapi dia kejadian mistis gitu kalo kejadian mistis gak ada paling kalo yang jarahnya yang jarahnya yang jarahnya kesurupan ada banyak banyak kenapa kebanyakan perempuan kenapa Bapak tanyain suaminya Pak dia lagi dapet lagi ada haraman iya kan kagak boleh Bapak gak tau hadis ya gak boleh pak jangankan si nginjak di kuburan itu mau melangkah aja tuh ke pintu masuknya udah gak boleh di jalan rayanya boleh duduk tapi itu gak misalnya naik mobil gak boleh keluar dari mobil kenapa dia diajak apa jawabannya istrinya tiba-tiba dapet tiba-tiba dapet disitu tapi begitu tiba-tiba masuk Bapak keluar aja buru-buru iya kan dia ke kamar mandi iya kan langsung ganti gini-gini dapet apaan deh tamu dateng tamu kalo perempuan tau dah si Kosim tau tuh tau si Kosim ini perempuan kalau kesurupan itu ada berapa kasus berapa di mana tentang apa itu iya iya siarah gitu kesurupan itu ada berapa kali berapa kali wah itu udah gak gitu udah kebanyakan karena dia dapet apa gimana gak ada juga kalo dia sambil apa sih yang lain ikut berdoa dia cuman pengam bengong itu kan gak boleh makam itu gak banyak bengong gak harus ceria gitu doa doa walaupun gak bisa hafal semuanya ya yang dia bisa aja gitu dan itu kesurupan kesurupan ada juga yang wah gila ini jangan dimasukin sama wanita gitu tapi ya dasar itu kan kebanyakan emang pegawai situ yang kena pegawai apa itu yang yang bersihin rumput kan ibu-ibu perempuan semua semua muda itu kan merawat makam itu jadi jadi cakep ibu-ibu banyak kan ibu ini dan banyak kejadian kesurupan kesurupan ah oke gak tau sendiri ya gak kita gak tau kan di di apa dari rumah dia abis bersetubuh ya kan kasarnya nih bersetubuh sama apa dia lupa mandi wajib iya bener itu kan ada lagi hadis bilang kita bangun tidur nih itu kita apa bumi bumi itu sebenernya kita udah ditanya itu harus bersih makanya buru-buru kita bangun tidur langsung wah nih ilmu nih buat tb yang belum nikah tapi kan ini bebas kayaknya nih kalau pulang dugem nih siapa anak-anak kemang nih oh lah tb kira babe dugem yang main di kemang lah oh kirain babe dugem tapi kalau babe dugem juga gak ngapa setan ikut dugem dong iya kalau babe dugem setan ikut kayak kuntil anak yang tadi dan terojo iya bisa itu emang iya emang bener hehehe lah gak mau begitu gak terut itu kata kita gak tau kan dia abis namanya pasang-pasangan kan kita gak tau dia toilet ngapain dia toilet gini-gini kan itu kuburan itu yang suka kok hobi banget sih mereka datang ke kuburan ya itu tempat wisata malam oh dia bikin sama sih tukul tukularwana aduh hahaha hahaha ini pepe dari palembang nih capek gue banget hahaha eh pantun tuh pantun iya pantun eh nah makanya itulah kalau mau main maksud babe tuh kalau mau main ke jeruk burut kan jadi tempat wisata malam ya iya badannya bersih kayak gitu ngomong ke kamera tuh be iya pokoknya harus apa main ke makam-makam gitu ke makam habib apalagi kan tuh harus buduk dulu jangan main main masuk begitu aja itu yang paling apa babe pesen sama anak-anak begitu bersih lah badan bersih apalagi dia misalnya abis solat wisat nih belum baca dia masuk apa ke wilayah makam ke makam bagus itu buat itu penangkis juga untuk penangkis ini kesehatan mengganggu dia oh kiranya nangkis mulut tangkis hahaha kenapa abis solat wisat ke kuburan misalnya kan diajak temen-temannya dia belum batal masih ada air wudhu masih ada air wudhu dia tuh mau digoda masyata gak bisa masih ada air wudhu iya 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 bener 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 udah nyentuh pacarnya udah batal kan dia gitu ya jadi dalam keadaan suci 85 kalau mau ngantar anak-anak tuh abis ngambil wudhu abis ngambil wudhu beberapa ngebut eh cek segreg ini jangan ерт batut abis kenapa abis kenapa abis abis, abis pantangan jangan dikitkan cambi Bapak udah ngambil uduh. Oh begitu. Tapi kuncil anak di dateng. Kunci anak ditempelin. Bapak pengen tonjok. Jadi sekarang itu jadi wisata malam. Tiap malam ada. Nah ini berhubung dari zaman Covid. 2020 sampai sekarang belum bebas. Belum boleh. Walaupun dia dateng cuma 4 orang. Tapi sifatnya gak bikin acara. Cuma mau uji nyali aja. Tapi kalau kita punya konten gitu. Ngomong-ngomis apalagi bawa hape banyak. Gak boleh. Misalkan kita mau. Mereka sama pak gitu. Mau syuting lah gitu. Tapi kalau cuma buat. Saya perempat doang nih pak. Saya kenal kok sama abak BO. Yaudah silahkan tapi jangan lama-lama. Paling gitu. Kalau dulu sih. Aduh. Sebelum tahun Covid. Itu kuburan gak kelihatan kuburan. Orang semuanya. Itu lima wilayah kota Jakarta nih. Tumpahnya ke situ main. Hebat banget orang Jakarta mainnya ke kuburan. Cina. Cina paling banyak. Dari Jelambar. Dari Mayuran. Pasar Barung. Mainnya ke situ. Cina semua. Yang anehnya lagi. Cina itu matanya sipit-sipit kan. Kenapa dia kena ngeliat setan aja ya. Kok setan selalu liat ya dia. Justru yang matanya gede-gede gak ngeliat setan. Apakah anda non muslim? Bisa aja. Bisa. Tapi kan himba loh. Ya gimana ya. Nah setannya aja non muslim. Pastur gitu. Itu kusah-pastur mah udah. Cuman buat ini doang. Yang ameng cerita. Sebenernya udah gak ada kok. Udah gak ada. Kemana nih Be. Ya kalau besok mau liat mah ke gereja aja. Pastur hidup dong. Kalau mau liat pastur mau. Besok ke gereja. Ya kan ada kan. Iya. Pastur lagi jalan. Pastur lagi jalan. Tanya mau hidup kok. Apa mati terserai gak. Be. Yang PB bingung nih. Yang PB bingung. Kok. Ada Aji enak muda kesitu tuh mau ngapain. Aduh. Enggak bebe tanya. Enggak biasanya mau ngeliat hantu. Bebe tanya gak sih. Lu mau ngapain sih datang kemari. Gitu. Banyak banget. Eh lu kesini ngapain sih. Sering banget lu. Ada yang seminggu tiga kali. Ada yang. Hampir siap malam. Pernanya malam seneng. Kalo udah mau sekolah gitu. Gue seneng aja biar liat mah lu katanya. Gila nih. Gila nih. Mahluknya. Mahluk lagi liat gue. Ubar-ubar gue bikin seru ilang. Begitu. Sampai gue di satu paranormal. Ngomelin gue. Gue begitu. Ngomel. 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 Karena dia yang dirasukin. Sama siapa be? Sama mahluk-mahluk jeruk burut. Bukan. Domelin sama si hape. Mahluknya itunya. Iye. Paranormal. Sensor lah. Sensor. Iya. Ntar orangnya. Mbak B ngak. Cuap-cuap gue nih. Gitu kan gak enak. Gitu kan gak enak. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Bholm. Bap Be masih betah ga di sini. Kalo sepetah di sini. Gitu kan udah sabut nih. Gitu kan mbak sahur. Gitu kan pakai sahur alguna. Gitu kurut. Oke. Nanti aja. Bap. Dan disana. Dimana sih kita mau ajak sahur lagi e? Aduh Sh maap ndak. Setan emang sahur. Uyul. Ikea v. ordinate nahhh banglian yang itu. Of Gitu pas dirimu tuff ok. bisa-bisa nah coba be ceritain yang serem lagi satu lagi nih cerita kita ikutin ya diikutin siap ya Lutfi cewek cakep nggak itu kalau babel apa sepintas tapi kalau babel prototin hancur amat nih muka itu sampai depan pintu rumah babel kuntilanak ikutin iya babel bilang gini eh setan kita nih udah beda alam alam lu dimana alam gua dimana kita sama-sama apa makhluk Allah ya enggak tapi lu mohon lu di apa balik lagi ke sana ya udah gitu ke tempat lo begitu babel nengok Alhamdulillah enggak ada cewek ngikutin gue pulang sampai ke rumah sampai depan pintu Hai babel tahu dikutin daripan ngikutin nih babel nggak bisa ngajian pura-pura nggak ngeliat di belakang babel ngomong-ngomong aja ya Alhamdulillah udah enggak ada jadi pulang kemakan eh pokoknya kalau buat kesurupan nggak kehitung dah udah ratusan bahkan ribuan eh bisa juga jutaan ah jutaan itu setan ini nah begini katanya Be kan Babeh sering liat antuk kan banyaklah dan katanya kalau orang udah ngeliat sekali udah makin suka gampang ngeliat yang begitu gampang nah Babeh pertama kali liat hal yang mistis-mistis itu ngeliat setan itu, pernah inget gak sih, pertama kali ngeliat hantu itu kapan? itu yang pas Babe ini, yang pertama, apa, aku mulai, tujuh kali keliling? iya, yang disuruh dilepas sama, sama Bapak Babe, karena Bapak udah meninggal duluan tuh, coba lu jalanin gitu oh disitu liat, pertama kali liat disitu, bukan diliat lagi, Babe itu dijaga, maksudnya tuh gak dikasih, Babe muterin itu apa nih yang diliat? itu mah, semuanya jin iya, maksudnya bentukannya tuh kayak gimana, Babe? gede hitung gedenya? buh, jadi kita kalo, kalo kakek Babe bilang nih, kalo kita ngeliat jin begitu, jangan pengen liat mukanya terus? dia makin tinggi, ya udah segitu-segitu, ya otomatis dong, kita penasaran dong, mukanya kayak apa sih, segede apa sih, kan begitu jadi udah segitu, ya segitu nah, Babe tuh inget kalo nemu gitu, wah gede banget, gak bakal ngeliat muka lo, Babe gitu ya, pertama lo, apa sih, pernah sama Babe liat itu, iya, itu pas di sumur tuh gak? sumur tua jeruk purut? satu kali aman, muter tuh, aman, dua kali, kecil-kecil lah gangguinnya, macam kayak kondelanak lah, kocong lah, kecil pas tiga kalinya di sumur tuh, dia ada pastur, Babe cuman digodin sama anjingnya tuh, di tahun 90 tuh, sama anjingnya aja tapi sih, pasturnya ini gak pernah, Babe gak pernah liat bunyi gonggongan apa sih pernah digigit gak bilang sama anjing? anjing ngomlek gitu sih, kurang ajar tuh anjingnya nah, tapi, tapi mau nanya lagi anjingnya pernah minjem duit gak sama Babe? ya, ya ada namanya sih, Lutfi apa gitu? eh, anjing sumur nah, sumur tua itu dari tahun berapa, Babe pernah tau gak? itu ada orang situ udah meninggal orangnya itu dari sebelum dia lahir sumur tuh udah ada umurnya meninggal itu hampir 80 kakek-kakek Babe pernah domilin lu kalo tamu lu jangan suka gegabah di area sumur kan Babe nanya kenapa Pak Haji? Tuan dia sama sumur Tuan sumur sama Babe? Tuan sumur sama Babe? enggak, sama ngomong itu sama singkong lu jangan tamu lu katanya oh Babe domilin sama singkong gitu tamu lu jangan gegabah di area sumur ya Ubi dah anggung bagaimana saya mengganti pengantuk dia akhirnya jadi apa? tadi yang Babe bilang? Babe bilang gini iya Kong saya tau Tuan sumur cuma Babe gak nyumpain udah mati gini nyombong amat sepaling di ulang mati sama sumur eh bener sebulannya sakit gara-gara Babe ngomong gitu emang Babe sebenernya kalo gak boleh nyumpain orang secara spontan Uuuuhuuuh wuhuuuhuuuh wuhuuuuhuuuuh dia bakal oh Babe kalo gini ya misalnya aku kepen lo ntar gini secara apa cara misalnya yang Babe yang manjur yang spontan aja wuhuuuuhuuuh Sumpah nuti biar kaya dong Di mana? Di dalam TPU Emang lewatnya selalu di TPU kan tengahnya asfalt tuh Jadinya tuh boleh ngebut Kan tamu Bapak banyak Jodok perut kan kanan kiri ya Yang turunan gitu Spontan Gua lagi nih Ga pake spontan ga Reflek aja deh Bapak begini Gua sumpahin gua tabrakan Secara apa? Ucap begitu Reflek gua akut Ya Allah Aduh aduh Gak lama Gak lama tuh Gak lama tuh Gak lama tuh Gak lama tuh Yang tadi tuh Yang apa? Yang Mbak B bilang di kiri kanan ada Buak aja Motor-motor spot kan? Spot? Motornya ancor Fit spot? Orangnya Itu Supan Bapak Eh Anak Ujinya Gini Bapak kenapa sumpahin? Terus Nunggu besok Hari ada ya Ada kan Tadi kan Bapak bilang ada hampir saban malem Ngapain ga Bapak usirin B? Pertanyaan TB Ya Bapak salah kalo usir gitu Emang apa? Itu kan Umum Tempat makaman umum Emang ga salah sih Iya kan? Lagi punya pemerintah Iya ga Maksud TB kan Mbak B juga nih yang capek Nemenin Dede Padang ga jelas Terus Terus Kalo udah didalem Lu jangan Sok-sok ada Sok menantang Bikin apa sih? Rusak makam Itu gua ga senang Hmm Kalo lu dikasih lihat Jangan lari Terus? Kalo lu muslim Lu baca doa Kalo yang non muslim Minta maaf aja Maaf saya ga tau Gitu aja Jangan panik Semakin panik Semakin takut Dia semakin Suka Godain Manusia Gitu Ya kan kalo Tamu tuh datangnya Tamu Babe nih Jam 11 udah mulai datang 11 malam Siang mau beli Hujak Hahahaha 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 Gantian lah Ya ga engga Gitu ceritanya Tamu-tamu Babe Jadi merentai Datang ke situ Buat nemuin Babe Ya Uji Nyari lah Tapi dia harus nemuin Babe Kalo ga nemuin Ya keseluruhan Gak mau tanggung Banyak kamu gitu Oh jadi Kasarek Kudu izin dah lu sama gua Gua yang jaga sini nih Ujin dari pos Dari sapam Untuk uji Eh masuk ke wilayah Nah kalo yang buat ke makam-makam ke dalam itu Mau Babe Macam kayak ke sumur Pohon benda Gendara pastur Mau Babe Oh Babe Tour Guide gitu Iya kayak Tour Guide Berapa ya kalo mau Tour Guide sama Babe Kira-kira Oh Babe sih ga nghargain kok Gak nghargain Sebisa dia aja Seikhlasin Dikasih ambil Gak dikasih tungguin sampe dikasih ya Kadang-kadang ada SMP Gak ditangkepin lagi Iya gua ga bisa ngasih papa B Emang lu mau ngasih gua apaan? Rumah? Mobil? Engga anak SMP Dari SMP SMK SMA deh Sampai Kuliah Banyak Banyak Itu pakaiannya udah Yang seronok Yang begini-begini Babe istighfar ya Lu pantes Babe demen Ya Babe pertama gitu lah Istighfar dulu lah Gini